bahwa yang benar adalah Surya Paloh sendiri yang mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi bukan Pak Jokowi yang memanggil Surya Paloh Assalamualaikum Wr. Wb Saudara-saudaraku semuanya sedang heboh menjadi pembicaraan ikhwal pertemuan Pak Jokowi dengan Surya Paloh di Istana Negara malam hari ini ini hari Minggu malam tanggal 18 Februari 2024 sebelumnya rame diberitakan bahwa Pak Presiden Jokowi memanggil Surya Paloh ke Istana Negara atas informasi itu kemudian politisi PKB ada yang mengatakan menganggapi kenapa dirinya tidak diajak dan lain sebagainya tetapi kabar terkini tidak ada konfirmasi dari pihak Istana bahwa yang benar adalah Surya Paloh sendiri yang mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi bukan Pak Jokowi yang memanggil Surya Paloh nah ini saya bahasakan beritanya tentu berbeda ya urusan dan kepentingannya antara ketika Presiden yang memanggil Surya Paloh berarti ada urusan ada kepentingan Presiden dengan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasden dan ketika kemudian ternyata Surya Paloh yang mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden berarti ada urusan yang akan disampaikan oleh Surya Paloh kepada Presiden ada kepentingan Surya Paloh kepada Presiden kepentingan terkait apa? Allah Allah kita bahas dulu ya beritanya Istana titik 2 pertemuan dengan Jokowi atas permohonan Surya Paloh ini diangkat oleh detik baru aja nih belum lama Ketua Menasden Surya Paloh menghadap Presiden Jokowi di Istana Malam ini pihak Istana menyebut sebelumnya Surya Paloh memohon untuk menghadap Jokowi sebelumnya Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden kata Koordinator Staf Presiden Ari Tri Payana kepada wartawan dari Minggu Malam atas permohonan tersebut Jokowi menerima Surya Paloh pertemuan pun berlangsung di Istana sebagai tanggapan atas permohonan tersebut Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh malam hari tadi ya di Istana katanya Bantuan Detikom Komplek Istana Kepresidenan pada hari Minggu Surya Paloh meninggalkan Istana pada sekitar pukul 20.02 menit waktu Indonesia Barat Surya Paloh dituka menaiki mobil Lexus berwarna hitam dari informasi yang didapat Paloh sebelumnya tiba di Istana sekitar pukul 18.46 waktu Indonesia Barat berarti bertemu dengan Presiden sekitar satu jam diberitakan sebelumnya pendara umum Nasdem Ahmad Sahroni membenarkan Bila Ketum Surya Paloh dipanggil Jokowi sore ini nah ini persoalannya bukan dipanggil Pak Bedara ya tetapi Surya Paloh sendiri yang memang mengajukan perembangan ingin soan ingin bertemu Pak Presiden beda konteknya ini bro ya beda urusannya imajinasi politiknya juga berbeda ini Pak Sahroni gimana sih masa bendungnya kok menyampaikan beritanya kok tendensius ini jadi yang benar adalah Surya Paloh yang meminta ingin soan mengajukan perembangan untuk bertemu dengan Presiden begitu Pak Sahroni ya bukan bukan Surya Paloh dipanggil Presiden beda beda urusannya Sahroni menyebutkan bahwa pertemuan kedua tokoh ini bisa saja untuk silaturahmi benar sekali di istana mungkin silaturahmi saja kata Sahroni ya kalau Arirahidul Fitri silaturahmi biasa ini gini kan politik Pasca Bilbes yang sedang panas dimana kumpunya 01 kumpunya Surya Paloh para pendukungnya calon Presidennya terutama Anies ya masih montong-montong teriak kecurangan sana kecurangan sini bagian pada unjuk rasa relwannya gitu ya sementara Cak Imin nyaris gak tau kemana nih pasca gagal nih pasca hitungan relkannya jauh di bawah angan-angan seperti nyaris hilang di telan bumi gak tau kemana Cak Imin nah detailnya apa sih yang dibahas apa sih kepentingan Surya Paloh mengatakan Pak Cokowi di saat-saat genting seperti ini ya walau alam tentu saja orang pasti akan menduga bahwa pasti berkaitan dengan urusan politik Pilpres dimana kita semua tau berdasarkan relkon KPU sementara jagonya Surya Paloh ya ini Amin kalah dalam Pilpres 2024 ini sesuai mengacu hasil relkon dan kukonnya ada ya kalah bukan pengerjian resmi semua orang ya tau semua orang yang tau bahwa deklarasinya Pak Prabowo kemarin kemenangan itu dalam konteks mensyukuri karena melihat relkon itu mensyukuri atas dasar acuan perhitungan yang sudah masuk di KPU bukan deklarasi tiba-tiba jadi presiden resmi bukan emang goblok yang ngerti gue lah ya Anies Anies dulu kan juga begitu waktu milikada DKI 2017 begitu melihat hasil relkon langsung merayakan deklarasi kemenangan itu deklarasi kemenangan bro bukan deklarasi tiba-tiba kemudian pasca itu resmi dilantik menjadi presiden kuciluk temen ini bersualkan getet tau yang berengolang itu kan deklarasi kemenangan ya tentu yang akan menentukan resmi kemenangan nanti ya KPU ada agendanya nanti setelah selesai dihitung total ada berita acara penetapan oleh KPU siapa yang ditetapkan menang dalam pilih pres besok setelah itu agendanya adalah pelantikan presiden dan wakil presiden itu yang resmi itu semua orang tau itu soal kemarin deklarasi kemenangan sebagai sebuah bentuk rasa syukur hasil siapapun akan melakukan itu kalau yang menang misalkan kegajaran Pranowo misalkan dirilkan kemarin ya pasti akan melakukan itu kalau yang menang Anies ya pasti akan melakukan itu ya cangkepnya aja berisik kalau di lapor namang polisi goblok cara deklarasi belum saatnya belum waktunya oh gojeluk gojeluk ya diguyutok dengan polisi ya boleh-boleh saja lah jangan kan prabo yang rilkan dan kuikonnya menang telak lah ya relawannya Amin yang anu ngedap hasilnya itu parkir ngetem di 24% biar-nasing deklarasi kemenangan itu deklarasi kemenangan dalam konteks mensuguri perolehan suara yang sementara diketahui melalui perhitungan digital rilkon itu bukan deklarasi dibantu pementas dikadiri menjadi presiden wakil presiden celuk kesuk aku nah untuk apa agenda pertemuannya Pak Suriapalo menghadap Pak Presiden ya orang berspekulasi menganalisa memprediksi boleh-boleh saja namanya juga politik yang penuh dengan analisa betul dengan prediksi tapi kalau menurut saya besar kemungkinan mengajukan deal-deal politik mengajukan tawaran-tawaran politik atas kemenangannya Pak Prabowo dugaan saya misalkan oke lah saya terima gak akan mempersoalkan hasil bilpres ini saya terima Pak Prabowo menang tapi saya minta ini itu ini itu mungkin jabatan mungkin mungkin karena kalau menurut saya Nasdem itu kita belum melihat reputasi dan track recordnya menjadi partai oposisi ya kalau misalkan akan menjadi atau menempatkan diri menjadi partai oposisi atas kekalahannya itu tentu saja Tidak akan menemui tidak akan mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi kalau konteknya ingin tetap menjadi oposisi melawan Presiden Terpilih tetapi karena ini bahkan yang mengajukan pertemuan dalam Suriapalo maka menurut saya besar kemungkinan dalam kontek ingin menawarkan deal-deal politik agar hasil bilpres ini cepat selesai oke lah saya akui saya logo bahwa jago saya kalah Anis Amin kalah tapi agar ini tidak berkepajangan saya mengajukan ABCD mungkin saya minta menteri ini menteri ini dan seterusnya analisa saya begitu bro analisa analisa kan boleh-boleh saya jembok saya domai bisa salah bisa benar ya politik kan kayak gitu lah ya kalian dulu mau analisa oh mau menang ini Anis Amin dua putaran begitu juga Ganjar Mahfud satu putaran Ganjar Mahfud kubunya itu beberapa kali sering menyampaikan satu putaran Ganjar Mahfud jurkamnya kan juga begitu bahkan Bumega sendiri kan di panggung kampanye Ganjar Mahfud satu putaran boleh-boleh saja analisa iya prediksi optimisme gak boleh diprotes ada pun persoalan kemudian hasilnya apakah yes begitu atau tidak itu urusan yang maha kuasa walau alam bisoab dalam konteks politik analisa saya dugaan saya begitu apakah benar walau alam bisoab yang tahu hanya Pak Surya Paro dan Pak Jokowi ya mudah-mudahan kita harapkan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang akan menyelesaikan suhu mendinginkan suhu pilpres yang sekarang masih panas biar semuanya yang kalah yang menang tidak jumawa tidak terlalu euforia tidak sombong sehingga kemudian KPU bisa melanjutkan pekerjaannya dengan aman damai lancar tentram sampai pada titik akhir nanti pelantikan presiden begitu ya dan kita doakan begitu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Mati